Intro Halo, salam sejahtera semua. Selamat datang ke channel ini untuk kupasan berita hiburan. Hari ini apa yang saya ingin kongsikan kepada anda adalah berita yang dipetik daripada satu sumber. Seperti biasa sebelum saya teruskan perkongsian berita pada kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya anda tidak akan ketinggalan berita. Berita terkini, info terkini yang saya akan kongsikan seluruhkan dalam channel ini. Irak Azhar jadi model, Alif Syukri puji melambung, yang penting tak kacau orang. Baru-baru ini, istri tercinta pelakon dan pengarah Samsul Yusuf, yaitu Irak Azhar kini menjadi model tudung muslimah keluaran jenama usahawan Datuk Sri Alif Syukri Kamaruzaman. Usahawan tersebut muat naik hantaran di Instastory mempromosikan koleksi tudung terbaru yang memperlihatkan Irak Azhar sedang menjelani sesi fotografi di belakang. Irak Azhar bakal menjelur sebagai model memperagakan koleksi tudung tersebut yang akan ada di pasaran tidak lama lagi. Datuk puji Irak melambung, sementara itu tangkap layar live di TikTok. Kelihatan Alif Syukri memuji kebaikan Irak Azhar yang sudah membantunya, sambil memberi kata-kata positif. Usahawan tersebut juga berharap agar dapat bekerjasama lagi bersama istri pelakon tersebut di masa akan datang, karena perwatakannya yang muda dan disenangi. Takde orang lain sangat dake, kata netizen, walau bagaimanapun strategi tersebut mengundang kecaman ramai yang persoalkan. Tindakan Alif Syukri mengambil Irak sebagai model sekaligus dianggap sebagai marketing murahan. Ada juga yang nak baikot koleksi tudung tersebut, Putri Sarah lagi cantik, kata peminat. Alif Syukri tak takut disendol. Untuk info irasa bergelai istri kepada Samsul pada 5 Januari, lalu selepas pelakon itu sendiri yang berkongsi berita berkenaan, menurusi sepotong video di Instagramnya, susulan itu Putri Sarah yang ketika itu masih istri kepada Samsul Yusuf, bertindak menfailkan penceraian dan disahkan bercerai pada 14 Jun lalu. Jadi itu saja berita hari ini, sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita-berita terkini yang saya akan kongsikan kepada anda semua. Terima kasih telah menonton!